Untuk mencegah penularan virus COVID-19, Bank Indonesia Perwakilan Kalbar membatasi jumlah penukaran uang pecahan Rp75.000 peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hanya 150 orang untuk setiap harinya. Sejak pertama diluncurkan pada 17 Agustus lalu, jumlah pengantre untuk mendapatkan uang ini di Kalbar telah penuh hingga bulan September mendatang. Namun, Bank Indonesia akan kembali membuka pendaftaran penukaran uang ini pada bulan Oktober mendatang di lima bank konvensional. Sehingga masyarakat yang menginginkan uang ini bisa mendapatkan langsung di bank konvensional yang ditunjuk tanpa harus datang ke Bank Indonesia. Peringatan kemerdekaan Rp75.000 dikeluarkan dan Alhamdulillah memang ini prosesnya diharapkan nanti bisa dilakukan dengan penukaran. Jadi ini memang komemoratif notes dalam bentuk kertas yang kemudian masyarakat bisa mendapatkannya melalui dengan cara penukaran. Penukarannya lewat online, itu ada di aplikasi Pintar, itu masuk di webnya Bank Indonesia, pinter.bi.go.id. Di sana nanti ikutin aja dan di sana bisa daftar, nanti bisa dilakukan penukaran. Di seluruh Indonesia, pecahan uang Rp75.000 ini dicetak sebanyak 75 juta lembar. Namun, masyarakat tetap akan hanya mendapat satu lembar uang untuk satu kartu tanda penduduk. Selain bisa dikoleksi, Bank Indonesia menegaskan jika pecahan uang spesial ini juga tetap dapat digunakan masyarakat untuk bertransaksi di pasaran. Anugra Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat